Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Muhammad Dedy Gue kali ini akan ngebahas tentang Tips-tips Jika membeli PSP Di tahun 2018 Oke, seperti diketahui sendiri ya Playstation Portable adalah konsol Yang dikeluarkan oleh Sony pada tahun 2014 Dan berhenti Diproduksi pada sekitar tahun 2013 Atau 2014 ya Dan PSP adalah memiliki Selama perjalanannya PSP ada beberapa tipe PSP yang ada ya Oke, dimulai dari PSP 1000 PSP 2000 PSP 3000 PSP Go dan PSP Street Ada sekitar 5 jenis PSP Yang sudah beredar di Indonesia dan dunia Saat ini Saya ulangnya ada PSP 1000, PSP 2000 PSP 3000 PSP Go dan Playstation Portable Street Oke Playstation Portable Hadir dalam 5 seri Itu dimulai dari tahun 2004 Hingga tahun 2014 Yaitu sekitar 10 tahun ya Masa produksi dari Konsol PSP itu sendiri ya So PSP juga Udah banyak Mengeluarkan game-game eksklusif Yang cukup World untuk dimainkan lagi ya Oke, itu tadi berbicara soal jenis-jenis PSP yang sudah beredar Tips-tips lainnya Jika ingin membeli PSP Lihat dulu software-nya Software yang terbau saat ini adalah CFW 660 Lo gak salah ya 660 Dan game sih Kalau masalah game itu Tidak usah dikhawatirkan ya Karena harga game PSP saat ini cukup murah 3 game itu Hanya sekitar 10 ribu Jadi 20 ribu itu sudah dapat 6 game ya Oke, itu Poin yang kedua Poin yang ketiga Sebelum membeli PlayStation Portable Apa yang perlu diperhatikan? Kalau kita membeli konsol portable Sudah pasti kita harus perhatikan Baterainya Oke, karena kemampuan baterai adalah yang utama dari sebuah konsol portable Pastikan baterainya itu tidak bocor Atau tidak bisa kedetek oleh charger Atau Pokoknya bisa kebaca dan bisa selalu di-charge gitu Nah, itu yang poin ketiga Poin keempat IC power Nah, seperti diketahui ya IC power itu sering menjadi masalah Beberapa konsol PSP Bahkan hampir semua pemilik PSP Pernah mengalami yang namanya Gangguan IC power IC power itu sendiri adalah kondisi PSP yang tidak bisa di-charge Yang tidak bisa di-charge Sehingga PSP hanya bisa dimainkan Melalui charger saja Jadi, jika kita nge-charge pakai baterai Kita masukkan baterai Itu PSP tidak bisa nyala sama sekali Kecuali kita sambungi dengan listrik dari chargeran Jadi, itu yang poin keempat adalah Perhatikan IC power Dan mungkin sebelum membeli ya Cobain itu PSP selama 30 menit Mainkan Cas Cabut casnya Kalau bisa itu berarti kemungkinan IC powernya masih oke Oke Itu poin keempat Poin kelima itu LCD 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 itu harus diperhatikan banget ya Untuk kualitas LCD Emang PSP seri 3000 itu yang paling bagus ya Paling bagus, paling jernih, paling tajam itu PSP 3000 Ini seperti yang saya pegang adalah PSP 3000 Perbedaannya adalah Yang paling simpel itu perbedaannya adalah tombol buton disini ya Kalau dia ada lambang Playstation Itu berarti Playstation seri 3000 Kalau ada lambang Home Home itu berarti Playstation portablenya Seri 2000 atau 1000 Kalau PSP gue juga sama Dia sudah menggunakan lambang Playstation Oke poin selanjutnya adalah Mulus belakang ya Belakang ini Masih mulus gak Memang sih gak ngaruh dengan kinerja mesin ya Tapi kemulusan Playstation portablenya juga jadi Perlu jadi perhatian karena Playstation portablenya kan ada Konsol yang kita bawa-bawa kemana-mana Kalau kondisinya mulus juga Masih apa Dibawa kemana-mana itu masih beda gitu Poin selanjutnya adalah Perhatikan belakangnya Bagian belakang itu PSP juga memiliki namanya Slot UMD ya UMD itu adalah Universal Mini Disc Jadi disc kecil yang Ini untuk memainkan game melalui kaset ya Kaset UMD ya Itu juga harus diperhatikannya Kemulusannya di dalamnya Atau berfungsi atau enggak Jika kalian juga masih ingin memainkan UMD dari Playstation portablenya Meskipun sekarang mayoritas PSP yang beredar Di Indonesia adalah Playstation portablenya Yang sudah di jailbreak Alias memainkan game Menggunakan memori Dan poin selanjutnya adalah Memori Nah memori juga penting Untuk diperhatikan Karena Kalau memori kecil Memang sih game-game PSP Enggak segede-gede game PS3 Atau PSP Tetapi Minimal Kalau membeli PSP Perhatikan memori Dan Memori minimal Yang cukup untuk banyak game Adalah 16GB 16GB itu udah Lumayan mumpuni Bahkan lebih ya 32GB pun ada Dan kalau yang lebih mungkin pakai adapter lagi ya Itu Poin selanjutnya So Intinya gini Sebelum membeli PSP Itu yang saya perlu diperhatikan Dan Untuk saat ini Rentang harga Playstation portablenya Mungkin sekarang Memang ada sih Playstation portablenya Portable baru ya Itu masih harganya sekitar 1,5 1,4 1,5 Itu baru ya Dan untuk membeli second Itu Playstation portable Tergantung kondisi Kalau kondisi minus Itu 500 ribuan ya Kalau kondisi yang baik ya Cukup baik itu 600 sampai 700 Atau sampai 9 Bahkan ada sampai 1 juta Tergantung kondisi Kembali Kondisi Kelengkapan Dan Performa dari Playstation portable itu sendiri Oke Sekian dulu Di video Gue kali ini Lebih kurangnya Minta maaf ya Jangan lupa Subscribe Untuk Menambah semangat gue Untuk Upload Video-video Review game Dan lain-lain Sebagainya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya